Mobil Vladimir Putin mendapatkan serangan yang diduga merupakan upaya pembunuhan di tengah parang Rusia-Ukraina. Mobil Putin diserang bom di roda depan bagian kiri. Beruntungnya, Putin selamat tanpa cedera dari insiden ledakan tersebut. Pasal serangan itu ada beberapa penangkapan yang dilakukan oleh Dinas Keamanan Rusia. Dikutip dari dailymail.co.uk, Kamis 15 September 2022, pasal ledakan diikuti kepulan asap tebal. Sementara itu, beberapa pengawal Putin mendadak menghilang. Mereka yang menghilang berada di mobil pertama iring-iringan sebanyak tiga orang. Mobilnya ditemukan kosong tanpa pengemudi dan penumpang. Insiden ledakan ini terjadi saat Putin sedang dalam perjalanan kembali ke rumahnya bersama iring-iringan. Iring-iringan tersebut menjadi umpan di tengah kekhawatiran keamanan. Konvoi cadangan terdiri dari lima mobil lapis baja. Sementara Putin berada di mobil ketiga. Insiden ini terjadi tak lama setelah para pejabat Rusia meminta Putin untuk mundur. Lantara Rusia mengalami kemunduran yang signifikan akibat serangan balik Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!